Di desa pasca terjadinya longsor tebing setinggi 150 meter di Kecamatan Pasir Kuda Kabupaten Cianjur, petugas gabungan terus melakukan pencarian korban yang masih tertimbun. Selain membuat sodetan agar air mengalir untuk membuang lumpur, petugas juga menurunkan 6 ekor anjing pelacak dari TNI maupun Polri. Untuk memudahkan penemuan korban tertimbun pasca terjadinya longsor di desa Simpang, Kecamatan Pasir Kuda Kabupaten Cianjur, tim Sargabungan menerjunkan 6 ekor anjing pelacak di lokasi kejadian. Dengan menggunakan anjing pelacak, petugas terus menyisir titik lokasi yang diindikasikan di mana korban tertimbun longsor. Namun medan yang cukup terjal dan curam membuat petugas kesulitan untuk menemukan korban. Selain itu tebalnya material longsoran juga membuat anjing pelacak kesulitan mengendus jasad korban yang tertimbun. Kapolsek Tanggeng, AKP Deden Hermansyah mengatakan pihaknya di hari ketiga ini terus melakukan pencarian dengan menurunkan anjing pelacak dari Polres Cianjur dan Rider 300 untuk menemukan korban. Hari ini kita menurunkan 6 ekor anjing pelacak dari Polres Cianjur, Kinain yang 2, selanjutnya dari Polda 2, dan dari bantuan dari Rider 302 ekor. Pihaknya juga melarang warga untuk melakukan pencarian di lokasi atas longsor. Hal itu bisa membahayakan tim sar yang berada di bawah tanah saat melakukan pencarian. Kemungkinan besar korban dipastikan terbawa ke bawah. Selain itu karena curamnya medan menuju lokasi, alat berat tidak bisa masuk ke tempat kejadian. Rencananya pencarian korban akan terus dilakukan hingga 7 hari ke depan. Heri Setiawan, Bandung TV